Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel tips rumah. Kali ini kami akan berbagi tips tentang cara mencuci piring yang bersih dan higienis. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe, lonceng dan like-nya agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel kami. Oke lanjut tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan 2 buah kantong plastik berukuran kecil dan sedang. Plastik kecil digunakan untuk tempat sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah-buahan, ampas teh atau kopi dan lain-lain. Sedangkan plastik sedang digunakan untuk tempat sampah anorganik seperti seplastik bekas bumbu, botol plastik dan lain-lain. Selanjutnya bersihkan alat makan dan alat masak dari kotoran, minyak dan sisa makanan yang menempel. Dahulukan barang yang tidak berminyak seperti gelas dan cangkir. Selanjutnya sendok, piring, terakhir alat masak seperti kuali dan panci. Sambil memberikan noda, pisahkan peralatan menurut kategorinya dan dirapihkan. Setelah semuanya dibersihkan, siapkan sepon dan wadah untuk sabun. Bersihkan dulu dua alat ini sebelum digunakan. Lalu berikan beberapa tetes sabun mempunyai si piring dan tambahkan setengah gelas air. Aduk sebentar, lalu remas sepon hingga burbuih dan sabun bercampur dengan air. Selanjutnya bersihkan alat makan menggunakan sepon yang mengandung sabun. Dahulukan dulu gelas atau cangkir. Dilanjutkan dengan alat masakan yang lain. Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya dibersihkan menggunakan sabun, bilas semua peralatan menggunakan air mengalir dari keran sambil diusap-usap dengan tangan hingga tidak terlihat lagi busa atau sabun yang menempel. Terakhir, tiriskan semua barang yang telah dicuci di atas rak. Jangan lupa untuk membersihkan area cuci piring agar terlihat bersih dan rapi. Demikianlah tips dari kami tentang cara mencuci piring yang bersih dan higienis. Semoga bermanfaat!